Halo bosku, selamat datang di channel Lera Mobile Jadi disini kita bakal mengunboxing dan sekalian review singkat Yaitu produk premium dari Vivo Yaitu Vivo X80 Oke, ini langsung kita masuk ke pembahasannya ya Jadi gak usah lama-lama lagi Jadi di depan kita ini sudah ada Vivo X80 Yang mana ini merupakan seri premium dari Vivo ya Jadi disini kita bakal mereview singkat lah Ada apa aja sih di Vivo X80 untuk kali ini Oke, pertama-tama kita bakal ngecek dari segi kotak dulu Untuk dari segi kotaknya ini dengan finishingnya sedikit kayak kulit atau matte gitu Kulit sih lebih tepatnya Ada Aksen X80 sini ada di tulisan di bawah ini Co-Engineering with Zeiss Jadi kayak ada kerja sama-sama Zeiss gitu lah Terus dia kotaknya agak sedikit tipis Dan disini ada tulisan Vivo X80 Untuk sebelah kirinya ada Vivo Jadi Vivo World Cup Qatar 2022 Official Smartphone Jadi dia kayak sponsor gitu lah untuk di Piala Dunia Qatar Kayak gitu Di belakangnya ada tulisan Vivo Ada warna, ada disini warna Cosmic Black Dengan RAM 12x256 Dan disini ada IMEI-nya juga Oke Oke ini langsung kita buka aja ya Jadi disini sudah kita buka Dan dia memiliki kotak yang cukup lebar juga Dan disebelah kanan kini ada Jadi untuk ini desainnya lebih kayak kulit gitu ya Kayak kulit-kulit simet sintetis gitu Ada tulisan Vivo sebelah sini Dan sebelah sini kosong Disini ada device-nya Oke langsung kita cek device-nya Oke disini ada device-nya Bakal kita cek juga Untuk ada apa aja sih Untuk di kotak Vivo X80 ini Kita bongkar aja Oke ini ternyata bisa dicopotin ya Untuk disini ada nomor IMEI Dan ada kayak keterangan-keterangan gitu lah ya Ada ceiling film 4-pon port Jadi disini ada letak sensor-sensornya gitu palingan ya Oke Ini kayak penutupnya lah Sealing Seal Oke Kita letakkan sini dulu Jadi disini kita bakal cek lagi ada apa aja Oh jadi ini kotaknya terpisah ya Seperti itu Ini kita cek ada apa aja Disini terdapat kabel charger Ada headset Widih jarang-jarang untuk handphone premium yang sudah ada per headset ya Biasanya gak ada per headset malahan Kalau untuk di brand Apple Ada di brand Samsung Kalau handphone makin premium makin gak ada chargeran gitu Oke kita cek ada apa aja disini Dan tentunya ada kepala chargerannya Seperti itu Oke Kepala chargernya Dia menggunakan USB ya Jadi bukan C2C atau gimana Jadi ini kayaknya USB2C Oke ini link kita masukin lagi Oke kita bakal ngecek ada apa lagi disebelah sini Oke kita di kotak ini Ada Ya ternyata kalau untuk di kotak satunya itu ada soft case Oh hard case ya Ada hard case Ada manual book Ada kartu garansi Kayaknya sama ada SIM tray Eh SIM injektor untuk nyolokin kartu Dan ini ada Hard case nya dari Vivo X80 Oke Jadi cukup lengkap sih Untuk di Vivo X80 ini Dari segi Bonus-bonus yang didapatkan Cukup lengkap dari headset Pengecasan lengkap Jadi Oke kita letakkan disini dulu Oke Oke kita langsung cek dari segi device nya Oke Oke inilah penampakan dari Vivo X80 Jadi finishing nya Glossy Agak Bukan glossy sih Matte ya Lebih tepatnya Dengan aksen kamera yang cukup Gede di sebelah sini Dan ada kamera yang berbulat disini Dengan triple Lensanya sebelah sini ya Ada tulisan Ziz juga Ada Vivo Ziz Co-engineering Ada Ziz Vario Tesar 1,75 Sampai 2.0 Slash 16-50 ASPH Seperti itu Disini ada triple flash Oke Untuk di Vivo X80 ini Dia memiliki satu varian Yaitu di varian 8 12 Per 256 Dan dia pun bisa di extend RAM Yaitu sampai 4 GB Untuk di RAM nya Dan dari segi harga Dia memiliki harga 11 11999 Atau 12 juta Seperti itu Kalau dari segi harganya Jadi ini merupakan seri flagship Atau premium Dari Vivo Yaitu Vivo X80 Kalau untuk di Vivo X80 sendiri Dia memiliki 2 macam warna Yaitu warna Cosmic Black Dan warna Urban Blue Dan kebetulan kita pegang ini Warna Cosmic Black Dengan finishingnya sedikit lebih matte Dan tetap ada glitter-glitternya tipis Dengan aksen kamera yang cukup gede juga Sebelah sini ya Oke Kalau dari segi desainnya Dia menggunakan 8G screen gitu Jadi ada curve gitu Dari segi layar Dengan desain layar yang Ultra O Yang dia bilang Kayak gitu ya Jadi kayak udah kayak gini Nah Jadi kameranya ada di tengah Kayak gabung sama LCD Dengan 3D desainnya Jadi disini lengkung juga Jadi pas digenggam Agak sedikit lebih pipih ya Kerasaannya Oke disini ada Professional Photography Untuk disebelah kanan ini ada Tombol On Off Ada Volume Untuk dibawahnya ada USB Type-C Dan disebelah sini ada SIM tray Ada speaker Seperti itu kurang lebih Dan di belaknya ada triple camera Tentunya Seperti itu Oke selanjutnya kita bakal ngebahas dari segi ketebalannya nih Kalau untuk dari segi desainnya pun Dia memiliki ketebalannya 8,3 mm Yang berat 206 gram Jadi cukup berat juga Kalau tipisnya sedikit lebih normal Yaitu 8,3 mm Dan untuk dari segi lapisan belakang ini Dia menggunakan Fluorid Ag Jadi mungkin ini bakal Kayak finishing lebih mid Dan mungkin bakal cukup kuat juga Dari segi desainnya Seperti itu Dan selanjutnya Dari segi layar nih Kalau untuk dari segi Desain layarnya Cukup peran juga Dengan Curve-nya sebelah sini Dan tentunya Dari segi kameranya Dia ada sebelah sini Dia memiliki ukuran layar 6,78 inch Dengan AMOLED screen Dengan refresh rate-nya 120Hz Dengan HDR Dengan keterangannya 1500 nits Dan untuk dari segi resolusi layarnya Dia memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel Seperti itu Jadi layarnya Udah curve juga Dan tentunya Dengan refresh rate yang tinggi Dan HDR Dan keterangannya 1500 nits Jadi kalau untuk dari Pemainan handphone Di luar area Di luar ruangan Mungkin itu bakal Gak terlalu silau lah Kayak gitu ya Kurang lebih ya Oke dari segi kamera ini Kalau dari segi kameranya ini Dia ada triple camera Sebelah sini Dan resolusi kamera utamanya itu Ada 50MP OIS wide Dan di bawah ini Ada 12MP Telefoto Jadi dia bisa Ngezoomnya 2x optical zoom Atau 20x zoom ya Dan kamera selanjutnya itu Ada 12MP Ultra wide Seperti itu Dan untuk dari segi Kamera depannya itu pun Dia memiliki resolusi 32MP Wide ya Jadi Cukup keren juga Dari segi kameranya Dan bakal Keren juga Untuk dari segi penanggapan Gelap mungkin ya Karena disini ada tulisan Profesional photography Di atas ini Aksen di atas ini Seperti itu Oke selanjutnya Kita bakal ngebahas Dari segi baterai Untuk dari segi baterai Kapasitas baterai Vivo X80 ini Yaitu 4500 mAh Dan dia sudah menggunakan Pengecasan type C Dengan Watt fast charging Itu gila banget Jadi dia udah 80 Watt fast charging Dan dia berani mengklaim Untuk 50% itu Selama 11 menit Wow Gila banget Jadi kalau 11 menit itu Udah 50% Jadi kalau fullnya itu Kurang lebih Nggak sampai setengah jam Jadi 22 menitan Atau sampai 25 menit Kurang lebih seperti itu Dan untuk Dari segi prosesornya Dia menggunakan Dimensity 9000 Dengan fabrikasi 4nm Dan sudah menggunakan Android 12 Tentunya Seperti itu Oke bosku Mungkin sekian Untuk Unboxing Dan sekalian review singkat Untuk kali ini Apabila ada kekurangan Mungkin kami bisa Memohon maaf Dan mungkin bisa Tambahkan di kolom komentar Stay terus di channel Era Mobile Sekian Terima kasih